Halo guys, jumpa lagi di My Channel Youtube. Sekarang kita sudah berada di Tang City. Di sini ada acara RJK Festival. Informasinya ada lebih 500 tenan. Wah, hari ini kita makan berat. Makan banyak hari ini sama Sisi Ferdi. Apa aja yang kita jajan-jajan hari ini? Ikutin kita terus ya. Pas masuk sini, kita disambut dengan bunga-bunga. Jadi gak sabaran ya, kita mau pilih-pilih makanan apa aja ya. Oke, terima kasih ibu. Iya, Pak. Oke, sekarang kita siap samtar. Kita lihat dulu nih. Jadi ini karamelnya di atas. Tadi karena di touch ya. Tadi dikasih krim susu ya, ibu ya? Iya, krim susu. Kayak plah gitu. Plah atau krim susu gitu. Sekarang kita siap makan ya. Mari kita hajar. Halo. Mari makan. Hmm. Hmm. Enak. Jadi manisnya itu, gak terlalu manis ya. Manisnya itu pas. Jadi ada crunchy-crunchy-crunchy-nya itu karena dari karamel di atasnya tuh. Aduh, ini perpaduan yang enak. Perhentian berikutnya, crack telur. Crack telur ini wajib ya, karena khas Indonesia banget. Masaknya masih asli, pakai arang. Ini makanannya udah selesai nih. Kita coba ya, crack telur. Bentar, masih panas. Aroma smoky-nya. Oh, harum banget. Oke, sekarang kita siap nyantap ya. Di atasnya pakai serundeng sama bawang goreng. Wow. Kita coba ya. Suapan pertama. Hmm. Hmm. Enak. Asalnya gurih. Ada sensasi kelapa dari serundengnya itu. Itu yang bikin lebih enak ya. Kemudian bumbunya itu memang ada sensasi rasa ebi-nya. Cuma bawang-bawangnya lah. Pokoknya enak. Nah, sekarang kita pesan itu dulu ya. Pesan minum lagi. Karena udah makan banyak. Kita pesan ice food Bali ya. Dua, Pak. Ini penampakan ice food-nya ya. Ini saya pesannya rasa leci. Kita coba. Balik. 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 Kita aduk-aduk sedikit. Supaya merata. Kita coba ya. Menyegarkan rasa leci-nya. Segar. Merasa banget. Ini kombinasi sirup sama es kelapa. Wow. Luar biasa. Mantep. Hmm. Lagi panas-panas. Minum ice food ini. Mantep banget. Tadi saya ada pesan sate marangi. Yang ini yang sapi. Dan ini yang ayam. Saya coba yang sapi dulu ya. Wow. Benih. Jadi dia nggak ada bumbu kacang. Tapi dia pakai kecap. Kemudian ada... Ini dipakai cabai ya. Sambal cabai. Di tomatnya. Kita coba ya yang sapi ya. Hmm. Aroma smoky-nya. Wangi banget. Hmm. Bumbunya manisah banget ya. Mungkin ya. Nggak tahu marinasinya berapa lama. Enak. Jadi. Kita makannya dengan sambal. Tomat. Ini yang ayam ini. Hmm. Ayam nyempuk. Katanya enak. Mantap. Tadi kita ada pesan bakso bakar. Coba bakso. Bakso-nya bukan main ya. Gede banget. Ini di atasnya dipakai topping saus sama mayones. Sekarang kita coba ya. Bakso-nya nge-daging banget. Enak berapa-nya. Hmm. Jadi. Tidak ada rasa smoky-nya ya. Ditambah selawas sama mayones. Bakso ya. Ditambah kalau jadi kompletit. Denak. Woo. Hmm. Haha. Hahaha. Haha. Hahaha. Hwaa. 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 Hai nasi bakar sedap wangi nasi bakar sedap wangi bener-bener wangi ya bakarannya wohh bumbunya wohh wangi banget ini saya pesannya yang ayam ya katanya yang favorit yang banyak yang dicari itu adalah nasi bakar ayamnya tapi ayamnya enggak banyak banget jadi ada ras itu ada keransi-keransinya ya ada rasa bakarannya Mari makan karamah semakin yang luar biasa banget ini karena ada bumbu-bumbunya itu saya nggak tahu bumbunya apa pokoknya wangi banget nasinya itu bikin selera makan dan rasanya itu ada rasa pedas dan rasa bumbu-bumbu yang lainnya enak jadi bumbu yang kelihatin ya ada kemangi kemudian bawang-bawang itu itu bumbunya tuh mentok banget itu yang bikin wangi ya kemudian sensasi pedasnya itu menenang banget tadi kita juga ada pesan cendol babewan kalau kelihatannya enak ya kita coba dulu ya segar banget cendol dari rasa gulanya itu wangi banget ya Oh durian kita sudah pesan durian yang ini saya mau kasih informasi ini kita pesannya durian matahari jadi durian matahari ada lokalnya Indonesia sedangkan ini duriannya Malaysia lokalnya Malaysia di 24 kecil-kecil ya dari warnanya ini memang ini lebih kuning kalau ini agak lebih pucat sedikit lebih besar jadi ke ini kecil-kecil sekarang kita santap kita coba ya durian mataharinya ya satu ini full gulanya manis manis creamy semut ya ini kalau makan durian itu harus bersih ya kemudian lagi ya dia besar bijinya nggak kecil ya besar juga sekarang menurut saya mau cobain durian ini ya durian Malaya atau D24 duriannya kecil aja kalau ini nggak ada rasa creamy nya ya tapi agak lebih pahit sedikit ada rasa pahit sedikit oke kalau ditanya enak ini atau ini saya lebih prefer sih durian matahari oke guys tadi kita sudah kuliner-kuliner yang banyak kita tutup dengan durian Wow mantap banget kalau ditanya rating semua makanannya di sini enak-enak ya ratingnya sembilan semua untuk makanan baik saya Bernardo Sasutian dan Verdi Mucakat terima kasih atas perhatian anda kita jumpa lagi di next episode tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita bye bye Terima kasih.